Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sekali lagi, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus bin Nasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tentunya saya berharap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sudara, kita patut bersyukur atas segala kasih Tuhan yang kita boleh nikmati sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dia Allah yang telah menyertai kita. Dia Allah yang selalu menemani hari-hari kita. Dan kita percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang selalu ada dalam setiap pencobaan persoalan yang kita alami. Sehingga saya mau sampaikan bahwa kalau kita boleh ada sampai detik ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Bukan oleh karena kita hebat. Bukan oleh karena kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya hanya oleh karena kasih Tuhan. Hanya oleh karena Tuhan baik bagi kita. Sehingga pada kesempatan ini kita boleh kembali bertemu di hari yang indah dan penuh dengan sukacita ini. Nah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini, saya hamba Tuhan, Pendeta Perianto Zamasih, ingin membagikan kepada kita sebuah perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Segala pujian, hormat kami naikkan di hadapan Tuhan atas segala kebaikanmu yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Bapak, kami mohon ampuni dan layakkanlah kami pada saat siang hari ini. Sebab kami rindu akan firmanmu. Sebab firmanmu kami percaya, ya dan amin dalam hidup kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami semua anak-anakmu. Sebab itu, Tuhan kami mohon jamahlah setiap kami yang mendengarkan firmanmu. Dan terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Demi Kristus, Tuhan kami telah berdoa dan kami siap untuk terima firmanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada kesempatan siang hari ini, ya. Tepatnya hari Minggu 24 November 2024, saya ingin membagikan sebuah perenungan firman Tuhan yang saya kutip dari Roma Pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Roma Pasal 6 ayat 23. Saya akan bacakan kepada kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, saya bacakan kepada kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya terlalu percaya dan kita tidak boleh memungkiri bahwa setiap kita manusia pernah melakukan yang namanya dosa. Pernah melakukan yang namanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini, ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Jemaat yang di Roma, bahwa upah dari dosa itu ialah maut. Artinya bahwa setiap kita manusia yang pernah melakukan dosa, ya, maka ada akibat, ada konsekuensi yang akan kita alami. dan dikatakan bahwa akibat daripada dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, dosa ringan atau dosa berat, dikatakan upahnya adalah maut. Ya, upahnya adalah kebinasaan. Upahnya adalah kematian yang kekal. Artinya bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan binasa. Ya, dan disitu kita akan mengalami kengerian yang sungguh luar biasa. Karena-kenapa? Karena disana ada api yang tidak pernah mati. Ya, dan itu begitu luar biasa panasnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan dalam wahyu, bahwa apa yang dialami oleh manusia di api neraka itu adalah tangisan dan kertakan gigi. Dan disana tidak ada sukacita. Disana tidak ada kebahagiaan, Bapak Ibu. Nah, tetapi kabar sukacita yang kita boleh dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma dan kepada kita semua pada kesempatan ini, bahwa dikatakan memang sebab upah dosa itu adalah maut. Kebinasaan, tetapi dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pemberian Allah, ada anugerah Allah yang diperuntukkan untuk semua umat manusia. yaitu kehidupan yang kekal. Dia Allah yang telah menciptakan kita dan kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang sempurna dan Allah tidak menginginkan kita kalau kita binasa. Allah tidak menginginkan kita kalau kita mengalami maut. Tuhan tidak menginginkan kita kalau kita mengalami kematian yang kekal. Karena kenapa? Karena dia Allah mengasihi kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Saudari dikatakan bahwa dia mengaruniakan kehidupan yang kekal. Kado terindah, anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Karena keselamatan, karena kehidupan yang kekal kita tidak dapatkan kepada siapapun juga. Itu hanya datang dari Tuhan kita. Nah itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 saya bacakan kepada kita semua pada kesempatan ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara Saudari bahwa kehidupan yang kekal itu Tuhan telah karuniakan kepada kita. Keselamatan itu Tuhan telah karuniakan kepada kita. Dan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Artinya setiap kita yang percaya kepada anak maka ia memiliki Bapak. Artinya ia memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki anak artinya kepada barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus maka ia tidak memiliki hidup. Ia tidak memperoleh keselamatan. Nah itu sebabnya sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara Saudari apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya kembali bacakan kepada kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menguruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa orang yang betul-betul memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal itu adalah mereka-mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena memang tidak ada di dunia ini yang kepadanya kita memperoleh keselamatan. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Tetapi saya mau katakan dan firman Tuhan jelas tegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kehidupan yang kekal hanya kita peroleh ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sangat jelas sekali ketika Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun kita di dunia ini mengatakan bahwa agama saya paling benar agama saya paling hebat selama Anda tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mustahil Anda bisa masuk sorda. Mustahil Anda memperoleh keselamatan. Mustahil Anda mendapatkan kehidupan yang kekal. Iya kan? Nah itu sebabnya ketika saya punya satu video yang saya bagikan di Facebook dan saya mengatakan jika ada Nabi yang menjamin keselamatan maka saya siap untuk pindah agama. Saya berani berkata seperti itu karena saya terlalu yakin dan hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke sorga. Kalau tidak melalui Yesus Bapak Ibu. Jelas di dunia ini seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa Nabi boleh banyak Rasul boleh banyak agama boleh banyak tetapi Juru Selamat ya hanya Yesus. Ayat terakhir sebagai penutup kisah Prarasul ayat pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya bahwa kehidupan yang kekal keselamatan itu anugerah Tuhan. itu dari Bapak Sorgawi ya dan dikatakan dalam Yah 1 Yohanes 5-11 tadi itu kita peroleh di dalam anaknya. Yohanes 3-16 bahwa orang-orang yang diselamatkan itu adalah mereka-mereka yang percaya kepada dia dan melakukan kehendak Bapak. intinya kesimpulannya bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sekali lagi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus di luar Yesus binasa. Itu saja perundungan kita pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu dan mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapak sungguh firmanmu yang membuat kami berbahagia bersuka cita karena kami yang seharusnya binasa tetapi oleh karena Engkau yang mengasihi kami sehingga Engkau mengerniakan anakmu yang tunggal sehingga setiap kami orang yang percaya kepadanya kami tidak lagi binasa kami tidak lagi mengalami maut dan tidak lagi mengalami kematian yang kekal tetapi kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan lewat anakmu Yesus Kristus Terima kasih atas segala kebaikan terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami semua Bapak kami berdoa setiap kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kekuatan dan iman yang kokoh sehingga setiap permasalahan yang kami boleh alami tidak membuat kami undur daripada Tuhan kami dan mereka-mereka yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kiranya roh kudus yang menjamah setiap mereka karena kami tidak bisa ya membuat mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan tapi kami percaya ketika roh Allah bekerja maka setiap mereka yang sekarang berkeras hati sekalipun Tuhan akan ubahkan setiap hati yang keras menjadi hati yang lembut sehingga mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka sehingga bukan hanya kami yang menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal tetapi mereka juga boleh memperolehnya ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat firmanmu kiranya Tuhan yang kolomitraikan dalam kehidupan kami dan Tuhan kuatkan kami oleh roh kudusmu untuk kami boleh menjadi pelaku firman demi Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur Haleluya Haleluya Amin nah Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berhadap kesempatan ini sekian saja firman Tuhan yang sudah saya bagikan kepada kita semua berbahagialah kita yang mendengarkan dan terlebih yang melakukan firman Tuhan Selamat siang Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati